Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan like video ini Di sebuah pagi, di pinggir jalan terdapat beberapa kendaraan konstruksi sedang lewat Ada truk pasir Eskavator berwarna merah Ternyata beberapa kendaraan konstruksi ini telah diminta untuk membantu membuat sebuah tempat parkir Kita akan membangun tempat parkir menggunakan lego Dan tentunya dibutuhkan banyak lego untuk membuatnya Truk yang kita pakai warnanya ada warna hijau dan warna biru Semua truk pasir diisi lego sampai penuh Dalam perjalanannya, truk pasir harus hati-hati dalam berkendara Agar tidak ada lego yang terjatuh ke jalan raya Di lokasi pembangunan, sebuah bulldozer sedang membersihkan beberapa material yang mengganggu pembangunan tempat parkir Di tempat parkir ini akan dibangun sebuah tempat parkir yang luas Untuk membuat tempat parkirnya dibutuhkan truk pasir, truk molen, eskavator, dan juga bulldozer Beserta beberapa pegawai konstruksi Material lego sudah mulai berdatangan Kita kumpulkan di satu tempat Karena tempat parkirnya besar, maka dibutuhkan banyak sekali lego Kalau begitu, langsung aja yuk kita mulai bangun Di perjalanan, beberapa kendaraan konstruksi sedang menuju ke tempat parkir mereka yang baru Karena tempat parkir yang lama sudah penuh Banyak sekali kendaraan konstruksi yang akan parkir di tempat yang baru Ada truk molen, kren, truk pasir, dan juga truk sampah Satu persatu kendaraan akan masuk di tempat parkir yang sudah kita buat ini Yang pertama ada eskavator Yang kedua ada truk pemadam kebakaran Yang ketiga truk molen Yang keempat ada truk sampah Kemudian ada truk kren Kemudian ada truk pasir Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku Sampai jumpa lagi Banyak sekali kendaraan Yang lewat pagi hari ini Terdapat banyak jenis kendaraan Mereka mau kemana ya Dalam perjalanannya Mobil-mobil ini melewati sebuah terowongan Terowongan Terowongannya cantik sekali karena memiliki banyak warna Tapi tiba-tiba ada sebuah penghalang yang menutupi terowongan tersebut Sehingga banyak kendaraan yang terjebak di dalamnya Karena itu kita memanggil mobil polisi Untuk meminta bantuan dan menolong para mobil ini Supaya bisa keluar dari terowongan Ternyata ketika diperiksa oleh mobil polisi Penghalang di terowongan ini sangat kuat Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan Dipanggilah kendaraan militer yaitu tank Untuk menghancurkan penghalang di terowongan tersebut Akhirnya tank tersebut menembakkan sinar laser ke penghalang terowongan Penghalang terowongan tersebut hancur Sekarang kita membutuhkan bantuan dari kendaraan konstruksi Untuk mengangkut puing-puing dari penghalang tersebut Sekaligus memperbaiki terowongannya Digunakanlah truk pasir dan eskavator Teruskan diperbaiki terowongan tersebut Tersebut akhirnya mengangkut sisap Puing-puing dari penghalang Agar terowongan ini bisa digunakan kembali Akhirnya terowongan ini sudah bersih dari puing-puing dan sudah diperbaiki Mobil-mobil pun bisa menggunakan jalur ini Untuk menuju ke tujuan mereka Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku Dan sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya Hari ini kita akan mendapatkan tugas Membantu mengangkut beberapa kendaraan konstruksi Untuk diperbaiki di bengkel Karena kendaraan konstruksi ini Kemarin habis untuk membangun beberapa gedung Yang pertama Kita akan memindahkan eskavator ini ke atas Truk trailer menggunakan crane Kemudian di belakangnya ada bulldozer Karena alat konstruksinya banyak Jadi kita membutuhkan lebih dari satu truk trailer Untuk membawanya Truk trailer yang kedua Mengangkut truk pasir Kemudian ada eskavator Dan juga ada crane Akhirnya semua Kendaraan konstruksi sudah dibawa Kemudian kita langsung menuju ke bengkel ya Hati-hati saat membawa kendaraan ini Karena berat Yang pertama ada bulldozer yang rusak Kita periksa dulu Apa yang rusak Ternyata bulldozer ini kehilangan Sebelah rantainya Kita ambil dulu yuk Spare partnya Kemudian kita pasang Akhirnya bulldozer ini sudah selesai diperbaiki Selanjutnya ada sebuah eskavator yang kehilangan bucketnya Kita ambil dulu yuk bucket dari eskavator ini Kemudian langsung saja kita pasang Akhirnya eskavator ini sudah selesai diperbaiki Selanjutnya ada crane yang kehilangan dua buah roda Bagian depan satu dan bagian belakang satu Kita ambil dulu yuk Kita ambil dulu yuk dua rodanya yang berwarna kuning Kemudian langsung saja kita pasang Akhirnya crane ini selesai diperbaiki Kemudian ada sebuah truk pasir yang juga kehilangan rodanya Kita ambil dulu yuk roda yang berwarna kuning Kemudian kita pasang Akhirnya truk pasir ini pun sudah selesai diperbaiki Eskavator ini kehilangan rantai sebelah kiri Kita ambil yuk rantai sebelah kirinya Kemudian kita pasang Eskavator ini sudah selesai diperbaiki Kendaraan konstruksi yang sudah selesai diperbaiki Bisa kembali ke tempat mereka Untuk melanjutkan pekerjaannya Terima kasih ya teman-teman Telah menonton videoku Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya